Hei hei, ketemu lagi dengan Lucy disini apa kabar keren semua, semoga bebek saja Mereka sebenernya sudah banyak yang vlog disini ataupun juga sudah membahas Stadion ini tapi karena permintaan kalian yang minta saya kesini, ya saya kesini deh jadinya ya ini sama salah satu saksi hidup yang pernah nonton disini kita akan lihat-lihat dan kita ulik-ulik ke Stadion ini, yuk jangan lupa di subscribe Terima kasih telah menonton! 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 T developinin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dari rumput stadion Ngurah Rai dan memang banyak yang lubang-lubang itu ada yang lempar lembing jadi inilah tribun utama dari stadion Ngurah Rai dan ya inilah keadaannya sebenarnya sih masih layak digunakan kurang dipoles tapi jujurnya pagarnya mengganggu pagarnya kan mengganggu dan ini tempat dimana dari pemain pengganti dan juga pelatih untuk duduk merasa pertandingan ini adalah pelatih seperti ini kalau misalkan keadaan di bench mine kalau hujan nampaknya ini bakal tergenang karena pembuangan airnya mampet bos ini kan tribun utama kayaknya sih masuk ke tribun yang sebelah sini sebelah samping-samping ini masuk lewat sana ini ke sini nah beginilah keadaan dari tribunnya jauh jauh banget sih dari dari lapangan bener-bener 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 nampaknya tidak terlalu terawat nih ini ini karatan semua bos ini ini piringnya keropos semua ini pancetnya bisa sebenarnya udah jauh sekali yang nonton di sana sama menuju ke tapangan itu jauh banget ini tribun yang ada di utara nih ini parah sih sebenarnya rusaknya di dalam tribun ada pohon ringin yang sangat gede entah benar atau tidak nih disini tapi kayak sih menurut saya peluangnya sangat kecil disini ternyata rumputnya masih ada yang dipotong-potong juga seingat saya dulu disini ada lampu sama menara lampu apa tower-tower lampu ternyata sudah hilang padahal kalau main malam nggak mungkin artinya nih jadi timur ada dua nih satu dan dua disini apa namanya dihalang tembok pintu masuk sih disana ada kit masuk disana dan ini scoring boardnya masih manual dan tidak terawat dan tidak terawat ingin mengenang masa lalu besar harapan Liga 1 wakil yang berada Bali bisa bertaring di tempat ini dengan harapan semua pihak yang punya kewenangan mampu mendukung agar penonton Bali bisa menonton di stadion yang kita cinta ini walaupun perlu beberapa titik yang dibenahi baik itu lapangannya maupun tribunnya tribun selatan dan ya sama semua pangkernya sudah kropos sudah mereng sudah meroboh kendang mungkin sudah langsung jatuh mungkin kalau yang saya lihat yang bagus di stadion ini adalah bentasan atletiknya dan juga apa namanya tribun utamanya aja yang lainnya sih kurang jadi disini mungkin ticketing disini orang nyaga tiket kalau masuk langsung naik sini atau di sana juga bisa langsung kesini nonton ini panel-panel listrik sudah tidak berfungsi lagi kalau dari sini masih enak sih pandangnya ada di sini ada di sini nonton pagar asli sebenarnya tribunnya masih bagus tribunnya cuma memang sudut pandangnya yang kurang bagus kurang tinggi kurang tinggi kurang tinggi benar-benar kurang tinggi dan lihat lubang-lubang hancur semua dindingnya ini batak-batanya sudah kelihatan semua nah ini dah disini space-nya bayang kosong di sana di sana di sana jadi terlalu gap dari penonton dengan lapangan terlalu jauh dan tanaman-tanaman ada di dalam stadion ini kalau terlalu jauh dari selatan selamanya bali united selamanya bali united selamanya waduh ini gak kelihatan apa dari sini nih nontonin pagar asli nontonin penonton nontonin orang nonton jadi ya pasti gak mungkin orang-orang tuh diem di sini aja pasti dia bakal nempel pagar juga yakin dah segitu jaraknya kayaknya masih bisa loncat dari luar ke dalam kayaknya nih pasti pengalaman saya dulu di sini saya naik pagar ya dari luar kemudian saya salaman dengan bapak petugas saya kasih dua ribu ya masa itu sekarang gak boleh gak boleh jangan ikuti hal yang negatif sekarang kita harus dukung secara sportif kalau nonton harus pakai tiket dan bayar ya jangan suka gratisan dan membayarkan diri sendiri dan bapak petugas dan bapak petugas